Halo sobatku semua, mungkin diantara kalian sering mendapati notifikasi pada sopi tanam seperti ini, item gratis untuk kamu. Nah jika kita buka notifikasi ini, maka disini kita dapat bonus dari sopi tanam yaitu alat gratis berupa botol air. Disini kita juga disuruh klaim botol airnya, yang nantinya botol air tersebut akan tersimpan di ransel sopi tanam. Klaim hadiah khususmu sekarang, gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tanamanmu. Oke teman-teman, jadi dengan menggunakan botol air ini, tanaman kita lebih cepat bertumbuh, yang nantinya kita juga lebih cepat panen hasilnya ya. Namun ketika kita klaim alat gratis ini, kita dapat notifikasi lagi seperti ini. Kamu telah mencapai batas penyimpanan botol air di ransel, gunakanlah alat tersebut untuk mengosongkan ransel. Nah itu artinya bahwa ransel tempat tersimpannya bonus ini sudah penuh, jadi kita tidak bisa menggunakan botol air ini sobat. Jadi sayang kan kalau tidak digunakan. Untuk dapat menggunakan botol air ini, kita terlebih dahulu mengosongkan ranselnya. Oke sobat, jadi selain di notifikasi ini, di botol air yang ini, di klaim hadiah ini, disini juga ada bonus juga berupa botol air, ada juga penyiraman besar, tukang tanam, tongkat ajaib, dan sebagainya. Yang mana semuanya itu akan tersimpan di ransel sopi tanam. Jadi kita harus betul-betul mengosongkan dulu ransel sopi tanamnya itu. Nah untuk mengosongkan ransel sopi tanam, kita klik di toko, yang ini ya teman-teman. Oke setelah kita klik di toko, di sebelah kanan toko ini ada ransel sopi tanam. Kita klik dulu ranselnya. Nah teman-teman, disini ada beberapa botol air yang belum saya gunakan, sehingga bonus botol air yang di notifikasi tadi tidak dapat masuk di ransel ini teman-teman. Sehingga bonus tadi memang saya tidak dapat menggunakannya, karena ransel ini sudah penuh. Oh iya teman-teman, perlu diperhatikan bahwa batas penyimpanan bonus di ransel sopi tanam ini maksimalnya ada 3 ya. Kalau teman-teman perhatikan di ransel koin ini, ada 2 botol air yang masing-masing memiliki 25 tetes air dan 40 tetes air. Nah yang 25 tetes air inilah yang sudah penuh ya teman-teman. Kita lihatnya disini, 3 garis miring 3. Itu artinya bahwa batas penyimpanannya 3, sedangkan item yang masuk disini sudah 3, berarti sudah penuh ya. Sedangkan botol yang sebelah kanan ini, batas penyimpanannya 3, namun item yang masuk baru 1. Jadi kita harus kosongkan botol air yang isinya 25 tetes air ini sobat. Nah cara mengosongkannya mudah, kita tinggal klik gunakan. Oke sobat, kita sudah gunakan 1 item, jadi sekarang kita sudah bisa mengklaim alat gratis atau botol air yang ada di notifikasi ini. Kita klik notifikasi, lalu kita pilih klaim. Berhasil klaim botol air, buka ransel untuk menggunakan alatnya. Oke sobat, botol air ini sudah berhasil kita klaim dan masuk di ransel kita. Tinggal saja kita gunakan untuk menyiram tanaman kita. Oke sekarang kita langsung buka ranselnya. Oke sobat, jika kalian ingin ransel ini betul-betul kosong, kalian tinggal gunakan saja semua item yang ada disini. Maka ransel ini akan tampilannya kosong seperti ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.